Terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Eko, PIMPREP Media Guru, Mas Saiful yang membawakan acara pada hari ini, Pak Yosef. Mohon izin saya akan memberikan materi tentang aplikasi perpustakaan digital. Silahkan Pak Ari. Jadi ini sudah terlihat di layar? Sudah Pak. Baik, kalau sesuai informasi yang saya dapatkan, itu memang pada hari ini kita akan melakukan pelatihan perpustakaan digital, penggunaan aplikasi perpustakaan digital. Tapi karena saya lihat pesertanya itu ada yang sudah memiliki perpustakaan dari pertemuan yang sebelumnya, lalu juga ada yang masih baru. Jadi di sini saya akan berikan sedikit informasi saja. Jadi dari pertemuan yang pertama, itu kita sudah membuat ada sekitar 250-an perpustakaan sekolah yang sudah berhasil membuat aplikasi. Jadi nanti selamat buat Bapak Ibu. Listnya juga saya akan share nanti di akhir acara. Lalu yang kedua, ada beberapa sekolah-sekolah yang jumlahnya lebih banyak. Kalau saya tidak salah, ada sekitar 500-an sekolah yang tidak menyelesaikan proses pendaftarannya. Jadi hanya masuk ke link, melakukan pendaftaran, tetapi tidak melanjutkan di proses entry data. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan untuk pembuatan aplikasi perpustakaan digital atau aplikasi sekolahnya. Jadi nanti mohon saya rimain lagi, saya ingatkan lagi bagaimana caranya untuk bisa masuk ke pendaftarannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit, kalau yang belum tahu kubuku ya, kami penyedia platform, Bapak Ibu, jadi kami mempertemukan para penerbit dan para instansi perpustakaan. Jadi kita buat sebuah ekosistem yang mempertemukan produsen dan pengguna kita menciptakan ekosistem itu menjadi ekosistem yang free, gratis. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan infrastruktur kami secara free, secara gratis. Tadi sudah ada pertanyaan, bayar nggak di kubuku ya. Tapi nanti Bapak Ibu tahu di mana ekosistem ini free, gratis, Bapak Ibu bisa laksanakan. Nah, ini sedikit ya pencapaian kami. Di enam tahun terakhir itu kita sudah mendistribusikan lebih dari 39 juta eksemplar. Ini kita punya slogan kemarin di pameran di Surabaya, di pameran buku IKP di Surabaya, itu kubuku go green. Di mana hasil pencapaian kita selama enam tahun ini itu sudah mendistribusikan 39 juta eksemplar buku atau setara 4,1 miliar halaman. Itu kita juga artinya sudah menyelamatkan sebanyak 612 ribu pohon. Setara dengan kita menyelamatkan oksigen untuk bernapas 1 juta 800 orang. Kita juga menyelamatkan 1,3 miliar liter air untuk produksi kertas. Ini bayangkan transformasi yang kita sedang usung itu juga kita berperan untuk lebih menyelamatkan bumi. Jadi kita punya slogan kubuku go green di mana bentuk nyata kita adalah menyelamatkan penabangan pohon, penggunaan air yang berlebihan. Lalu kami juga menghemat energi untuk terjadinya limbah cair dan limbah padat kita juga mencegah terjadinya 7.800 ton gas karbon dioksida. Seperti itu. Jadi ini apa namanya informasi buat kami punya slogan di tahun ini. Seperti itu. Nah, kami juga sudah dipercayai atau sudah mengembangkan aplikasi ini di 4.000 lembaga lebih mulai dari perpustakaan daerah, perpustakaan kampus, dan perpustakaan sekolah. Kalau untuk daerah mungkin tadi Mas Eko bilang ada di mana saja. Kita ada di 120 kota kabupaten, ada di 8 provinsi. Jadi di situ banyak sekali literatur-literatur buku digital yang bisa dimanfaatkan. Lalu kita juga sudah tersebar di 700 kampus. Dan beberapa instansi-instansi lainnya, perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah. Nah, itu tadi informasi sedikit kalau yang belum tahu ke buku seperti apa, ya itu tadi informasi yang kita sudah lakukan. Nah, ini yang saya ingin berikan sedikit sebelum nanti kita lanjut ke aplikasi. Di sini ada transformasi buku fisik ke buku digital. Tadi sudah dicarakan oleh Mas Eko, sudah diinformasikan oleh Pak Yosef mengenai transformasi-transformasi yang terjadi. Nah, ini ada sedikit apa namanya hal yang menarik di transformasi ini. Jadi, mungkin tanpa kita sadari dan bahkan kita sudah melakukan itu. ini kalau kita lihat tumpukan buku menjadi sebuah perpustakaan digital. Ini yang akan kita apa namanya transformasikan. Kalau dulu kita di perpustakaan buku fisik dengan tumpukan buku yang sangat banyak, itu bisa dengan apa namanya, dengan mudahnya dimasukkan ke dalam sebuah gadget gawai dan di situ sudah berisi jutaan buku yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita dapatkan seperti itu. Nah, transformasi ini tentunya bertujuan untuk apa? Tentunya ini tujuannya untuk mempermudah kegiatan manusia terus melakukan aktivitasnya yang terus semakin efektif seperti itu. Nah, saya ingin flashback sedikit. Mungkin ada yang sudah tahu atau ini sebagai refleksi saja gambaran saja bagaimana transformasi ini terjadi. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Ini perubahan besar penyimpanan data. Jadi, kalau Bapak Ibu tahu pertama kali IBM ini menemukan penyimpanan data harddisk-nya itu seberat 500 kg. Itu di tahun 1956. Mungkin kalau saya belum lahir ini. Mungkin kalau ada yang sudah lahir, saya yakin juga tidak mungkin memiliki harddisk ini. Karena harganya cukup mahal. Saat itu dijual harganya 10.000 USD. Kalau kita kurskan di rupiah, ini 150 juta. isinya cuma 5 MB. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, bayangkan kalau kondisi ini transformasi digital tidak terjadi. Kondisi ini tetap dari 1956 sampai sekarang. Bayangkan untuk menyimpan sebuah foto selfie kita saja, 5 MB mungkin cuma dapat satu foto. Kita untuk menyimpan satu foto saja membutuhkan kocek di sekarang ini senilai 150 juta. Sangat tidak efektif. Apalagi untuk mendengarkan MP3 satu album. Satu album itu kurang lebih 8-10 lagu. Satu lagu 3-5 MB berapa yang harus kita investasikan untuk itu. Dengerin tulus satu album itu kita bisa investasikan bisa 1,5 miliar. Seperti itu. hal-hal yang menyusahkan kita ketika sebuah transformasi itu tidak terjadi. Seperti itu. Tapi beruntungnya kita terus bertransformasi. Selanjutnya kita lihat beberapa tahun setelahnya itu ada sebuah promo yang dilakukan oleh Bill Gates. Penyimpanan data menggunakan CD Room. ini di tahun 1994 sebuah promo yang cukup menarik saat itu. Seorang Bill Gates duduk di atas jutaan tumpukan kertas lalu mempromosikan CD Room yang dia pegang seperti itu. Itu mengisyaratkan bahwasannya tumpukan-tumpukan itu sudah tidak perlu lagi sudah dengan satu CD Room. Itu sangat cepat perkembangannya. tentunya di selah-selah tadi dari tahun 50-an sampai tahun 90-an itu banyak sekali penemuan-penemuan yang ditemukan dan teknologi-teknologi yang dipublish seperti itu. Nah ini bentuk-bentuk transformasi yang ada. Lalu beranjak lagi 2005 itu sudah seujung kuku microSD sudah 128 megabyte menjadi 128 gigabyte di 10 tahun kemudian. Ini sudah seujung kuku jadi luar biasa itu cepat sekali perkembangannya. Jadi kita tidak tersiksa lagi untuk menyimpan-yimpan data sebesar hard disk tadi 500 kilogram seperti itu. Cukup dengan teknologi perubahan ini kita dimudahkan seperti itu. Nah tibalah saatnya masa sekarang kita di cloud computing. Jadi teknologi cloud ini inilah yang kita berada di saat ini dimana teknologi ini membantu kita untuk beraktifitas banyak sekali aktivitas-aktifitas kita yang kita lakukan menggunakan cloud computing. Nah ini yang kita kembangkan di kubuku. Jadi Bapak-Ibu sekalian perpustakaan atau sekolah itu sudah tidak perlu lagi repot-repot menyediakan infrastrukturnya. Karena teknologi ini yang akan kami tawarkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Tidak perlu mengeluarkan banyak infrastruktur, biaya, dan apa namanya research and development itu cukup bergabung menggunakan platform yang kubuku kembangkan Bapak-Ibu sudah terus ikut dimana ke depannya akan banyak sekali lagi transformasi-transformasi yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang seperti ini kita bisa bilang ya minggu depan bulan depan tahun depan itu sudah sangat banyak perubahan. jadi tidak usah pikirin itu biarkan kami yang memikirkan untuk pengembangan teknologinya Bapak-Ibu sekalian tinggal memanfaatkan saja seperti itu. Nah seperti ini contoh-contoh lain ya kalau kita lihat transformasi tadi tidak hanya di penyimpanan data di fotografi terus juga di industri musik juga waktu Bapak-Ibu sekalian mendengarkan menggunakan kaset pita sekarang sudah tidak ada lagi sekarang sudah hilang semua jadi semua sudah bertransformasi nah itulah tadi yang saya bilang kita mau tidak mau suka tidak suka transformasi itu akan terjadi bahkan kita tidak sadari dulu punya ini sekarang sudah tidak ada dulu melakukan sesuatu menggunakan metode tersendiri sekarang sudah beda metodenya itulah sebuah transformasi makanya itu pentingnya kita untuk dunia pendidikan dan dunia perpustakaan itu kita ikut arus transformasi ini nah ini gambarannya untuk transformasi tadi yang kita sebutkan untuk dunia pendidikan dan dunia perpustakaan kita menyediakan infrastruktur ini secara free nanti silakan yang sekolah tadi yang sudah mendaftar sebanyak 257 kalau saya tidak salah itu bisa langsung menggunakan nanti saya pandu setelah ini lalu yang belum menggunakan juga silakan untuk langsung melakukan pendaftaran seperti itu nah ini teknologi yang kita sebut cloud computing tadi jadi tidak perlu ada infrastruktur yang dilakukan disiapkan oleh sekolah infrastrukturnya kita sediakan pemustaka juga itu hanya menggunakan gadgetnya atau gawainya masing-masing tidak perlu ada penambahan gawai atau gadget di sekolah seperti itu admin perpustakaan juga tidak perlu menambah laptop ataupun visi tersendiri cukup menggunakan yang sudah ada ataupun admin perpustakaan tidak punya laptop tidak punya pc bisa menggunakan handphonenya untuk mengelola perpustakaan digitalnya seperti itu jadi semuanya itu kita berikan sangat mudah bisa diakses dimana saja dan kapan saja seperti itu nah ini teknologi white label perpustakaan digital yang kita akan buat masing-masing sekolah jadi semakin masing-masing sekolah mempunyai aplikasi sendiri-sendiri seperti itu nanti kita lihat nah seperti apa kalau saya mau kasih sedikit perbandingan buat Bapak Ibu sekalian kenapa harus memanfaatkan tawaran ini jadi kalau sebuah instansi atau perpustakaan itu ingin memiliki infrastruktur atau aplikasi perpustakaan digital itu mereka harus menyediakan apa saja nah ini cukup banyak yang harus disediakan itu tentunya pertama budget hardware dan software harus ada budget itu lalu harus ada staff IT-nya untuk mendevelop itu lalu juga harus memikirkan konten buku digitalnya mungkin kalau konten-konten yang free dari KMN Digbud ataupun dari instansi pemerintah yang lain itu mungkin bisa diakses secara free tetapi apakah materi-materi penunjang yang lainnya buku pengayaan yang lainnya apakah ada seperti itu makanya disitu yang keempat harus memikirkan kerjasama dengan penerbit seperti halnya kami melakukan kerjasama dengan media guru maka buku-buku yang ada di media guru itu ada tersedia di ekosistem yang kita bangun seperti itu lalu juga harus memikirkan keamanan aplikasi namanya zaman sekarang itu sangat rentan serangan serangan hacker jadi hacker dan cracker ini menyerang banyak aplikasi seperti itu jadi harus aktif terus menjaga keamanan aplikasinya kalau kita lihat pentagon aja itu sekuat apa keamanan aplikasinya toh ada juga yang bisa jebol jadi tetap ini keamanan aplikasinya harus terus dijaga secara berkesinambungan belum lagi ada pengembangan aplikasi tadi sejalan dengan transformasi digital pengembangan aplikasinya itu harus terus diikuti kalau Pak Yosef tadi bilang giant step langkah-langkah raksasa itu akan terus ada di hari-hari ke depan jadi kalau tadi Pak Yosef bilang kita sudah meriset di metaverse kita ke arah sana karena itu giant step nantinya seperti itu ini pengembangan aplikasi itu yang terus harus dipikirkan belum lagi Bapak Ibu mengikirkan waktu pengerjaannya dari tujuh item ini dari tujuh item ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan tujuh item ini karena sudah kita lakukan semua dan sudah kita berikan secara gratis untuk sekolah-sekolah yang ingin memiliki infrastruktur perpustakaan digital sekolahnya masing-masing seperti itu nah itu kita akan berikan ya platform perpustakaan digital itu free aplikasi perpustakaan digital Android dan Windows free infrastruktur server maintenance free dashboard admin back office nah ini artinya apa jadi artinya Bapak Ibu sekalian ketika sudah memiliki infrastruktur ini Bapak Ibu sekalian sudah memiliki sebuah aplikasi perpustakaan digital seperti itu ini ada apa namanya aplikasi Windows lalu ada aplikasi PC dan seterusnya seperti itu kami juga mengembangkan di Chromebook kami juga mengembangkan di iOS di macOS seperti itu nah ini yang kita berikan free bisa diakses di perpustakaan digital Android dan Windows seperti itu aplikasi perpustakaan digital ini nanti kita desain sesuai dengan nama ataupun logo dari sekolah masing-masing jadi identik memiliki perpustakaan digital masing-masing sekolah konsep web label itu seperti itu jadi tampilannya kita sesuaikan dengan nama sekolah masing-masing seperti itu lalu ini fitur-fiturnya saja fitur-fitur perpustakaan yang akan ada nanti kita demokan seperti apa disitu ada pencarian kata ada anotasi catatan pribadi dan seterusnya bisa mengkutip juga dan seterusnya seperti itu nah disitu juga untuk para pustakawan ataupun admin perpustakaan itu juga sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat reporting nah ini juga salah satunya tadi Pak Yosef sampaikan nanti pustakawan kerjanya apa kalau semuanya sudah ter report atau terangkum di sebuah web report jadi semuanya sudah otomatis nah para pustakawan itu nanti kita akan bekerjasama juga bagaimana meningkatkan total bacanya jadi kerepotan-kerepotan yang bisa dilakukan oleh sistem itu sudah di handle oleh sistem seperti itu tetapi disitu kita lihat apa namanya bagaimana peran pustakawan untuk meningkatkan minat baca lagi di Indonesia atau kegemaran baca di Indonesia kalau tadi Mas Eko bilang kita kegemarannya itu minat bacanya cuma 0,001 tentunya disitu pustakaan bisa berperan dengan perpustakaan digital bagaimana cara dia meningkatkan total baca bagaimana mereka bisa meningkatkan total baca per user menambah koleksi-koleksi bukunya menambah pengunjung perpustakaannya jadi actionnya nanti disitu untuk meramaikan perpustakaannya masing-masing jadi dari sekolah mereka sudah ada kegemaran ada keminatan untuk membaca digital itu menjadi peran penting admin perpustakaan atau pustakawannya nanti seperti itu nah juga disini kalau dari segi regulasi mengapa harus ada perpustakaan digital disini kalau kita lihat penting sekali juga karena ada peraturan perpustakaan nasional republik indonesia ya untuk tentang instrumen akreditasi perpustakaan sekolah dasar MI terus sekolah menengah pertama dan madrasa sanawiyah lalu SMA sekolah menengah kejuruan dan madrasa aliyah dan perjuruan tinggi jadi instrumen akreditasinya itu sudah ditentukan oleh perpusnas seperti itu nah kalau kita lihat kembali instrumen akreditasi yang sudah ditentukan itu ada untuk akreditasi A itu kalau kita lihat di SD harus memiliki 100 judul atau lebih buku elektronik SMP 300 judul atau lebih SMA SMA MA 300 judul atau lebih perguruan tinggi 2000 judul atau lebih itu untuk akreditasi A akreditasi B C D dan E itu tertera pada tabel yang sudah Bapak Ibu lihat seperti itu nah sejalan dengan peraturan ini kami bekerjasama dengan media guru untuk mempersembahkan kepada sekolah-sekolah untuk bisa mencapai akreditasi A untuk perpustakaannya dengan cara apa kami memberikan aplikasinya infrastrukturnya lalu kami juga memberikan free buku-buku dari Kemendikbud buku K13 buku K21 buku Krukul Merdeka dan buku-buku bacaan yang lainnya yang insyaallah itu bisa membantu akreditasi dari perpustakaan itu sendiri itu bisa mendapat akreditasi A untuk SMP SMA SMK itu sudah lebih dari 300 judul yang ada di dalam sebuah platform aplikasinya seperti itu nah sejalan dengan ini kalau kita lihat kemarin itu sudah ada 250-an sekolah yang bergabung nanti kita contohkan seperti apa dan masih ada ratusan sekolah lagi yang sedang melakukan belum melakukan login jadi sudah daftar tapi belum login nah itu untuk mendapatkannya silahkan saja langsung ke sini ya kubuku kubuku bagi sekolah yang ingin mendapatkan aplikasi gratis seperti yang saya sampaikan tadi silahkan langsung melakukan registrasi dulu di kubuku.mediaguru.id jadi langsung langsung ke link ini silahkan kalau mau di foto atau mau dicatat disini bisa langsung ke kubuku.mediaguru.id seperti itu nah terus untuk sekolah-sekolah yang sudah melakukan pendaftaran di sesi webinar sebelumnya itu sudah ada yang jadi aplikasinya nah bagaimana caranya untuk mendapatkan aplikasinya silahkan login kembali saja ke laman kubuku.mediaguru.id disitu nanti ada tab informasi atau bisa menghubungi admin kami di nomor sekian WA 0812 2976 5166 seperti itu mungkin yang mau difoto dulu atau mau dicatat silahkan difoto atau dicatat bisa langsung menuju ke kubuku.mediaguru.id mediaguru.id untuk yang sudah mendaftar di sesi sebelumnya atau kalau masih ada kendala bisa WA di 0812 2976 5166 tentunya silahkan WA ke nomor ini mungkin akan dibalas atau direspon di jam kerja karena ini WA admin yang megang ada beberapa nanti bisa dibantu oleh beberapa admin yang standby di situ seperti itu nah ini untuk yang sudah daftar tadi ya nah terus seperti apa bentuk aplikasinya yang sudah jadi nanti ini saya coba share juga di sini saya akan coba berbagi seperti ini 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 adalah tampilan dari perpustakaan digital yang Bapak Ibu akan dapatkan atau yang Bapak Ibu sudah dapatkan sesuai namanya masing-masing disini kalau kita lihat ada perpus pintar kalau apa Bapak Ibu sekalian mendaftarkan nama sekolahnya disini akan menjadi nama sekolah masing-masing seperti itu nah ini seperti ini kalau kita lihat di atasnya ada banner banner ini bisa diganti juga oleh Bapak Ibu sekalian masing-masing lalu juga sudah ada kategori disini kita lihat ada kategori disini juga kita lihat ada pembaca terbaik disini siapa yang paling banyak membaca di bulan ini nah kalau kita scroll ke bawah itu kita masuk di halaman mitra homepage atau halaman rak-rak bukunya disini kita bisa lihat ada bahasa dan sastra ada umum ada agama dan seterusnya seperti itu ada kategori SMP dan seterusnya nah ini kalau kita ingin membaca bukunya kita tinggal pilih pilih salah satu disini saya coba baca disini buku pintar bahasa Inggris untuk SD kita klik kita klik detail dulu nah setelah kita klik detail nanti bukunya akan terbuka disini ada informasi bukunya ada sinopsisnya kalau tersedia kita bisa baca terlebih dahulu ada stoknya disini kita bisa lihat ada stoknya satu sedang tidak terpinjang kita bisa baca disitu ini kita klik baca saja nah ini sudah terbuka bukunya kita membaca seperti biasa kita membaca seperti biasa disini bukunya nah selain kita bisa membaca kita juga dihadirkan menu anotasi disini kita bisa melakukan anotasi bisa kita berikan highlight seperti ini kita juga bisa berikan catatan ini saya coba memberikan catatan disini catatan 1 2 3 dan seterusnya atau kita mau kasih catatan di area tertentu kita bisa beri kotak seperti ini lalu kita bisa beri catatannya disini catatan seperti itu nah ini adalah anotasi yang bisa dimanfaatkan oleh anggota perpustakaannya untuk memudahkan dia dalam mencari referensi atau catatan-catatan yang mereka butuhkan untuk buku-buku tertentu seperti itu nah anotasi ataupun catatan yang sudah kita buat itu hanya bisa dilihat oleh pengguna akunnya masing-masing seperti itu ya apa namanya selanjutnya sorry ya selanjutnya sebentar ya sebentar mohon maaf tadi ada gangguan sedikit jadi selanjutnya catatan ini hanya tersimpan oleh pengguna akun masing-masing dan tidak bisa dibaca oleh akun yang lainnya jadi kalau guru memiliki catatan oh ini bahan ujian itu tidak mungkin bisa terbaca oleh murid-muridnya atau murid-muridnya menuliskan sesuatu tidak bisa dilihat oleh akun-akun murid yang lain seperti itu jadi ini sifatnya anotasi ini sifatnya apa namanya unik ya per akun masing-masing seperti itu nah selain itu juga kita bisa mensitasi ya disini kita bisa citasi kita coba citasi disini kita bisa mengambil bagian-bagian tertentu ini kita ambil bagian-bagian tertentu bisa kita copy terus kita salin seperti ini lalu mungkin bapak ibu guru sekalian mau masukkan ke makalah atau mau masukkan ke tugas atau tulisan bapak ibu sekalian ini kita dimudahkan dengan sumbernya seperti itu sebentar saya mau masukkan ke word terlebih dahulu nah ini sudah terbuka wordnya seperti itu nah ini bapak ibu bisa lihat sumbernya keikut disini ada judul ada penulis ada penerbit ada tahun terbit halaman dan ISBN frase yang kita ambil tadi yang kita cuplik tadi sudah dilengkapi dengan sumbernya jadi setelah ini mau dijadikan footnote atau endnote paling tidak ini sudah bisa membantu untuk menghindarkan kita ketika mengkutip biasanya kalau mengkutip masukkan ke makalah atau ke bahkan ke buku kita nanti kita bisa terkena plagiasi karena kita tidak sebutkan sumbernya tapi dengan bantuan fitur di perpustakaan ini itu membuat kita bisa langsung mendapatkan sumbernya jadi judulnya penulisnya penerbit tahun terbit dan seterusnya atau bahkan mungkin kita membutuhkan daftar pustakanya disini ada daftar pustaka ada 6 daftar pustaka ada MLA style ada Chicago style ada Turbian style ada MPA style ada Harvard style dan IEEE seperti itu nah ini kita apa namanya bisa pilih salah satunya contoh saya ambil MLA seperti ini kita ambil MLA simpan ini kita tinggal copy kita copy copy saja lalu kita masukkan ke sini seperti itu nah ini sudah sesuai dengan aturan MLA yang kita ambil seperti itu nah seperti ini jadi penulisnya tulisan miringnya lalu kotak terbit lalu penerbit tahun terbit dan sumbernya seperti itu nah ini yang memudahkan tools-tools untuk kita berselancar di buku digital seperti itu nah selain itu kita ada juga apa namanya pencarian kata ya saya close dulu kami juga ada pencarian kata nah pencarian kata ini membantu kita mencari sebuah kata atau kalimat yang terindeks sampai ke halaman bukunya disini saya akan coba mencari ekonomi Indonesia maka kata ekonomi Indonesia ini akan dicari oleh perpustakaan ada di halaman buku mana saja seperti itu jadi seperti kita googling Bapak Ibu kita googling disini kita sudah ditampilkan ya di pencarian kalimat kalau kita googling kan direferensikan di halaman web mana saja ya nah kalau dengan bantuan ini kita direferensikan di halaman buku apa saja kata ekonomi Indonesia tersebut ini banyak sekali ya di contoh salah satunya di halaman 28 judul bukunya apa itu ekonomi kreatif lalu ada juga di halaman 160 judul bukunya aspek hukum dalam ekonomi ya juga ada di halaman 35 asumsi going concern suatu tinjauan terhadap dampak kritis keuangan atau opini audit dan laporan dan seterusnya seperti itu nah ini tentunya dengan bantuan ini kita apa namanya lebih mudah untuk mendapatkan referensi-referensi yang kita cari di dalam perpustakaan ini kalau kita klik baca kita langsung diantarkan ke halaman buku yang kita cari katanya ya tadi kita mencari kata ekonomi Indonesia nah disini sudah langsung ter highlight ya ada kata ekonomi Indonesia yang saya coba kasih lingkaran ini ya ini kata ekonomi Indonesia seperti itu nah inilah fitur-fitur ataupun apa bantuan-bantuan yang bapak ibu bisa pergunakan untuk mencari referensi di perpustakaan bapak ibu sekalian infrastrukturnya seperti ini lalu selain ada di aplikasi PC ada juga di aplikasi Android ataupun nanti ada juga di Chromebook seperti itu nah untuk yang di aplikasi Android itu kita juga sudah kembangkan bisa multi apa namanya multi modul jadi untuk khusus aplikasi sekolah yang sudah menggunakan Android jadi disitu ada multi modul tidak hanya berbicara perpustakaan digital saja tetapi disitu di dalamnya ada LMS ada assessment AKM ANBK ada juga virtual class seperti Zoom yang kita lakukan sekarang ini jadi di aplikasi perpustakaan digital sekolah itu kita kembangkan ke aplikasi sekolah seperti itu nah nanti mungkin yang sudah memiliki itu bisa uji coba untuk aplikasi modul LMS dan virtual classnya karena masih di tahap promo untuk LMS dan virtual classnya itu bisa digunakan untuk aplikasi perpustakaan digitalnya itu free bisa digunakan sampai kapanpun selamanya Bapak Ibu sudah punya isi bukunya Bapak Ibu sudah punya aplikasinya kalaupun nanti Bapak Ibu sudah perpustakannya menghadapi akreditasi juga sudah memenuhi poin-poin untuk mendapatkan akreditasi A seperti itu itu tadi untuk gambaran perpustakaan digital yang ada di aplikasi PC selain itu juga kita akan menyediakan sebuah dashboard aplikasi perpustakaan perpustakaan digital seperti ini nah ini adalah dashboard aplikasi perpustakaan digital kalau di sini salah satu sekolah yang mengikuti webinar sesi pertama itu SMP Negeri 1 Talisayan ini saya sengaja ngambil yang paling jauh ini di Braw mungkin dari perwakilan SMP Negeri 1 Talisayan ini ada yang ikut atau tidak ini sudah jadi seperti ini ini dashboard admin back office nya seperti itu nah di sini bisa dilihat ini karena belum ada penggunaannya jadi masih kosong ya di sini member belum aktifnya juga masih kosong di sini ada statistiknya juga masih kosong jadi nanti kita bisa lihat statistiknya pengunjung per hari seperti apa kita lihat juga pendaftar per hari seperti apa kita bisa lihat juga pembaca per hari dan seterusnya sirkulasi buku dan seterusnya ini masih kosong karena belum digunakan nanti setelah acara ini kami harap silakan menghubungi kontak admin kami yang sudah kami sampaikan tadi untuk bagaimana ini bisa dimanfaatkan di SMP Negeri 1 Talisayan ataupun sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan yang lainnya ini dashboardnya lengkap ada juga di situ kita bisa lihat reporting-reporting banyak sekali reporting-reportingnya total baca total baca per user total baca per konten dan seterusnya jadi para admin per pustakaan atau para pustakawan sudah tidak perlu lagi melakukan rekap data jadi tugasnya hanya bagaimana total bacanya naik bagaimana membernya naik bagaimana sirkulasi bukunya itu banyak seperti itu itu yang akan dilakukan untuk meningkatkan kegemaran-kegemaran membaca di sekolah seperti itu jadi dari sekolah bagaimana kita menumbuhkan kegemaran itu sehingga tadi data kita juga goalsnya meningkatkan indeks baca kita kalau tadi disebutkan kita ranking 2 dari belakang ranking 61 dari 62 negara yang diteliti itu tugas kita bersama untuk menaikkan itu ini salah satu cara cara untuk meningkatkan indeks-indeks baca kita seperti itu nah ini sudah ada juga disini kita lihat di Android juga sudah ada aplikasinya sudah terdaftar di Google Play SMP Negeri 1 Talisayan jadi silahkan nanti tinggal di download aplikasinya nanti silahkan menghubung admin kami untuk mendapatkan informasi tutorial-tutorial bagaimana cara menggunakannya lebih lanjut seperti itu ada dalam bentuk video ada dalam bentuk PDF dan seterusnya nah ini untuk list daftar sekolah yang sudah jadi aplikasinya seperti SMP Negeri 1 Talisayan ini saya akan kirim di chat nanti silahkan bisa mengecek apakah sekolah Bapak Ibu sekalian sudah selesai pembuatan aplikasinya untuk yang di pertemuan awal dan untuk pertemuan kali ini sekolah-sekolah yang belum sempat mendaftar silahkan kita masih buka silahkan melakukan pendaftaran melalui link kubuku.mediaguru.id untuk mendapatkan aplikasi yang serupa seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu nah itu mungkin informasi yang dapat saya sampaikan silahkan nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa ditanyakan setelah acara setelah sesi ini bisa dipandu oleh Mas Saiful Monggo Mas Saiful baik terima kasih banyak Pak Ari luar biasa perkembangannya sangat dahsyat baik Bapak Ibu sahabat webinar yang berbahagia baik yang ada di Zoom maupun di channel YouTube Media Guru Indonesia silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan bagi yang di Zoom bisa langsung raise hand biar bisa langsung ngobrol sendiri dengan narasumber kita dan bagi yang di YouTube silahkan tulis di kolom komentar baik disini sudah sangat banyak Pak Ari ternyata sudah ada 4 orang saya ingin memberikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Deddy Wahyudi alias Pak Dewa dari Karimun silahkan Pak Deddy Oke Terima kasih Mas Saiful Perkenalkan Perkenalkan Mas Hari kami dari SMP 2 Moro Kecamatan Moro Kabupaten Kecamatan Segi Besar Kabupaten Karimun Prof. Sekular Riau saya ingin menanyakan Mas Hari tentang perpustakaan digital sekolah itu apakah milik apa dimiliki untuk apa yang diwakili dengan admin perpustakaan berarti kan milik sekolah atau itu bisa dimiliki oleh pribadi begitu ya Mas terima kasih Baik terima kasih mungkin bisa langsung dijawab Pak Ari Baik saya langsung jawab aja Pak Dewa terima kasih Pak pertanyaannya dari SMP 2 Moro untuk perpustakaan yang kita tawarkan ini adalah perpustakaan untuk instansi Pak bukan untuk perorangan jadi untuk instansi perpustakaan sekolah masing-masing sekolah akan kita buatkan perpustakaan digitalnya seperti itu jadi bukan untuk orang per orang Pak seperti itu jadi hanya untuk lembaga gitu jadi jadi kalau untuk membuka membuka itu berarti dengan dengan akun akun sekolah gitu Mas Ari jadi untuk membukanya masing-masing pembaca itu harus memiliki akun Pak jadi urutannya jadi sekolah Bapak melakukan permintaan pembuatan aplikasi dulu kita buatkan aplikasinya aplikasinya sudah jadi lalu Bapak mendapatkan akses-aksesnya jadi sudah ada di Windows ada di Android seperti itu Bapak mendapatkan aksesnya silahkan di download aplikasinya setelah melakukan penelodatan aplikasi itu untuk menjadi anggota perpustakaan digitalnya itu harus membuat akun jadi siswa-siswa atau guru membuat akun perpustakaan yang nantinya akun tersebut akan dilakukan penerimaan oleh admin back office admin perpustakaan seperti itu jadi tidak semua pembaca atau pemustaka itu bisa membaca buku di perpustakaan sekolah Bapak Ibu sekalian hanya pendaftar yang diizinkan oleh admin perpustakaan seperti itu atau atau kalau Bapak Ibu sudah memiliki apa namanya list atau list daftar anggota itu bisa langsung diimport nanti import anggotanya melalui back office maka anggota-anggota tersebut langsung aktif dan bisa mengakses perpustakaannya jadi yang membaca nanti harus memiliki akun yang meng-approve pembaca tersebut bisa membaca di perpustakaan tersebut adalah pustakawan atau admin perpustakaannya yang memegang akun back office tadi seperti itu gitu Pak Dewa oke berarti admin perpustakaan berarti guru yang ditunjuk sebagai yang mengurus perpustakaan gitu ya mas ya betul Pak bisa guru atau bisa perpustakaannya terus akun yang harus harus dimiliki ini akun apakah akun bebas seperti yahoo gmail dan lain-lain atau bagaimana mas akunnya itu email Pak bebas oh akun email ya ya kalau punya handphone kan pasti punya email Pak ya pasti punya email gitu jadi mereka daftar melakukan email pakai emailnya nanti diterima dulu oleh admin gitu berarti yang yang mengajukan untuk pepustakaan digital sekolah ini dari admin pepustakaan itu mas ya gimana maksudnya Pak apa berarti tadi kan yang ibaratnya kalau dalam tanda kutip yang mengelola untuk pepustakaan digital sekolah itu kan yang bagian pepustakaan kan begitu betul betul sekali Pak berarti mendaftarnya beliau sendiri atau misalnya pas sekolahnya bebas Pak bebas Pak oh gitu ya oke oke insya Allah nanti kalau ada apa-apa di hubungi lagi lewat WA makasih Mas Ari sama-sama Pak Dewa baik oke terima kasih Pak Dewa selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bu Agnes Arining Tias silahkan Bu Agnes kenalkan saya Bu Agnes dari kepala perpustakaan pemanggung sebelumnya bulan November saya pernah mendaftarkan perpustakaan digital untuk perpustakaan di Beraltar man pemanggung sudah jadi aplikasi hanya saja tidak bisa diundung lewat playstore jadi hanya pakai link nah itu kita kesulitan untuk share kepada siswa-siswa karena harus kopas link kopas link tidak ada di playstore kemudian saya sudah mengkonfirmasi kepada pihak buku dari nomor yang tadi sudah Bapak share 5166 tetapi baik tampaknya ada masalah di sinyal tapi bisa ditangkap ya Pak Ari bisa ditangkap oke silahkan Pak Ari baik tadi Bu Agnes sudah apa mendaftar dan sudah mendapatkan aplikasinya tetapi masih dari link ya seperti itu tidak tidak bisa di playstore nah nanti kita coba tidak lanjuti Bu Agnes saya tadi belum sempat mencatat dari sekolahnya sekolah mana tadi ya Bu Agnes bisa di diinfokan lebih lanjut ya baik mungkin Bu Agnes nanti silahkan di chatbox ya Bu Agnes baik selanjutnya Pak Bastian mungkin dari SMA Kristen Purwokerto Pak Sebastian silahkan selamat pagi Pak pagi pagi ya begini saya mau menanyakan beberapa hal tadi saya sudah sempat melihat yang formulir.ubuku.id lalu sisi saya menemukan syarat pendaftaran di mana poin terakhir tertulis perjanjian tertulis bagi lembaga yang menikmati perjanjian bla 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 setelah Anda membayar membayar 500 ribu yang pertama itu 100 ribu itu untuk apa ya Pak ya baik dari Pak Sebastian jadi tadi membaca syarat dan ketentuan ada 500 ribu gitu Pak ya nah itu kalau Bapak baca lebih detail lagi itu untuk kak apa ongkos cetak perjanjian fisik Pak jadi kalau Bapak menginginkan MOU secara fisik itu kita mengenakan biaya 500 ribu jadi itu kita flat karena kan seluruh Indonesia ada yang mungkin kalau Pulau Jawa lebih murah tapi ada yang bisa sampai di Manado di Ambon dan di Aceh itu jadi kita flat ongkosnya 500 ribu kalau ingin memiliki bukti fisik MOU-nya seperti itu kepemilikannya tapi kalau sudah secara elektronik dan tidak merasakan tidak perlu memiliki bukti fisiknya bisa di download pdf-nya itu sudah menjadi bukti juga bahwasannya aplikasi yang Bapak ajukan itu sudah benar-benar legal dan kami yang menjamin untuk pengembangannya seperti itu jadi tidak harus pembeliannya tidak harus transfer 500 ribu itu kalau perlu bukti fisiknya karena kan kita perlu cetak kita perlu banding kita perlu kirim kembali ke sekolah seperti itu baik yang kedua boleh lagi Pak jadi begini Pak kebetulan itu di sekolah kami kita itu satu konten loh Pak dari TK SD SMP SMA nah tapi kita namanya itu sekolah Kristen 1 Pro misal Pak kita mengajukan MU unit kita kerjasama bisa gak satu dashboard itu untuk empat unit ini Pak atau misal satu dashboard itu hanya untuk satu unit begitu Pak satu dashboard itu nanti untuk satu unit saja Pak karena tentunya di dalamnya itu kan bukunya beragam ya mungkin yang SMA kalau dijadiin satu ya bisa-bisa aja Pak jadi satu ya tetapi akan campur bukunya Pak buku SD buku SMP SMA itu jadi satu semua sehingga mungkin ada konten-konten yang belum saatnya dibaca oleh SD karena dia sudah tergabung menjadi perpustakaan tersebut ya dia bisa membaca konten-konten anak buku SMA seperti itu memang baiknya satu unit satu dashboard betul satu unit satu dashboard misal Pak nanti kita mengajukan empat unit misal besok nih saya sebenarnya ketemu dengan saya tak ngobrol lalu saya mau saya mau mendasarkan empat unit TK SD SMP SMA boleh Pak dalam tutorial yang sama boleh aja Pak boleh aja nanti Bapak akan mendapatkan empat aplikasi Pak aplikasi TK SD SMP SMA oke baiklah ya mungkin itu saja mungkin ini segera saya sampaikan seperti itu terima kasih Pak ya sama-sama Pak Sebastian baik terima kasih Pak Sebastian atas pertanyaannya selanjutnya silahkan saya beri kesempatan kepada Bu Arwis Yuliana silahkan Bu Arwis terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasihkam terima kasihkam saya mau tanya sama Pak Ari setelah pembuatan aplikasi apakah buku-buku yang sudah apakah buku-bukunya sudah ada langsung di aplikasi itu Pak atau pustakawan-pustakawannya yang memasukkan dalam aplikasi. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pari. Ya, baik. Bu Arwis, kalau untuk setelah aplikasi jadi, itu buku-bukunya yang tersedia adalah buku-buku yang dibagikan oleh Kemendikbud, Bu. Jadi ada buku K-13, ada buku kurikulum Merdeka, ada juga buku-buku bacaan yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau Ibu ingin menambahkan koleksi, kita sudah terhubung kita sudah terhubung langsung dengan 450 penerbit, Bu. Salah satunya media guru, seperti itu. Jadi untuk penambahannya, penambahan-penambahan koleksinya itu bisa dilihat di dashboard, ataupun back office yang sudah, penerbit mana saja yang sudah bergabung. Di situ ada buku non-koleksi, bisa dilihat, seperti itu. Media guru sudah banyak sekali bukunya itu, Bu. tiga ribuan judul. Seperti itu. Jadi kalau untuk defaultnya, sudah ada isi bukunya. Kalau untuk penambahannya, mungkin bisa berkolaborasi sama media guru. gitu, Bu Arwis. Baik. Mungkin sudah cukup jelas. Sekarang kesempatan saya berikan kepada Bu Elawati. Silahkan, Bu Elawati. Mohon nyalakan video. Elawati. Ya, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menyalahkan video. Terima kasih, Pak Sahiful. Saya sudah diberi kesempatan. Saya izin bertanya kepada Pak Ari. Pak Ari, saya pernah mengikuti pelatihan untuk petugas perpustakaan. Waktu itu sempat direkomendasikan aplikasi In-List Light, kalau tidak salah. Nah, itu ada perbedaan nggak perpustakaan digital dari buku ini sama In-List Light itu? Dan terus pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau kita mau menambahkan koleksi sendiri dari koleksi kita yang ada di sekolah, itu bisa nggak? Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Bu Elawati. Saya langsung jawab ya, Mas Sahiful. Silahkan, Pak. Bu Elawati, perbedaan In-List Light dan kubuku itu terletak di ini-nya, Bu. Fungsinya. Kalau In-List Light itu fungsinya adalah pengelolaan perpustakaan buku fisik. Itu dia memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan perpustakaan buku fisik. Meskipun di In-List Light In-List Light itu ada sebuah menu yang terbaru itu bisa meng-upload buku digital di situ. Nah, perbedaannya di kubuku khusus untuk pengelolaan perpustakaan digital. kalau di In-List Light kita bisa meng-upload dengan mudah buku-buku yang ada, tetapi di situ kita perlu memperhatikan ada hak cipta. Yang di mana kita tidak semua buku-buku yang kita scan lalu kita upload itu tidak melanggar hak cipta seperti itu. Meskipun itu ada beberapa yang mempraktikan seperti itu. tetapi itu secara hukum tidak diizinkan seperti itu. Nah, kalau di kubuku itu semua koleksi-koleksi yang tergabung di katalog kami, yang tergabung di ekosistem kami itu sudah memiliki perjanjian dengan penerbitnya. Jadi secara hukum, secara hak cipta itu sudah terjamin seperti itu. sudah ada semua. Ada 40 ribu itu semua sudah ada 40 ribu judul itu semua sudah ada apa namanya perjanjiannya. Jadi ketika kita meng-online-kan buku tersebut itu sudah tidak ada tuntutan-tuntutan yang lainnya. Seperti itu. Nah, itu perbedaan tadi antara Idlis Live dengan apa namanya perkustakan digital yang kubuku tawarkan. Seperti itu. Jadi terletak di tujuannya tadi. Tujuannya kalau Idlis Live memang awalnya untuk pengelolaan perpustakaan konvensional ya buku fisik ada yang meminjam pengembaliannya dan seterusnya manajemen perpustakaan lah ya. Tetapi di situ sudah mulai ada yang di-online-kan dan itu bisa meng-upload di situ. Nah, kalau di kubuku perbedaannya tadi penerbitnya itu kita sudah legal semua tidak ada apa namanya tuntutan-tuntutan ataupun masalah-masalah hukum di kemudian hari seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau di kubuku nggak bisa meng-upload buku sendiri bu. Jadi bukunya hanya dari katalog-katalog yang ada di kataloku buku. Nah, meskipun di kami itu ada namanya mitra konten lokal. Kalau itu memang konten lokal perpustakaan dipublish oleh perpustakaan itu ada mitra konten lokal. Tetapi itu bukan artinya kita men-scan buku lalu kita meng-upload bukunya di mitra konten lokal tersebut. Jadi memang benar-benar buku-buku yang dipublish oleh perpustakaan itu sendiri. Itu ada produk turunan dari perpustakaan digital yang ada di kubuku. Begitu mungkin untuk jawabannya. Terima kasih banyak Pak Ari dan juga Bu Elawati. Itu Bu Agnes sudah nuliskan nama sekolahnya Pak Mante Manggung Perpustakaan Gibraltar. Bapak-Ibu sahabat webinar yang berbahagia tak terasai kita sudah sampai pukul 11 ya. Masih banyak banyak sekali ini pertanyaan sebenarnya ada yang Raysen ada yang kolom chat di Youtube juga ada. Nah untuk menjawab ini kan tidak cukup untuk kalau Manggai Zoom ini. Bagaimana Pak Ari kalau misalnya ada yang ingin bertanya harus melalui nomor kontak yang mana? Ya baik jadi kami saya saya coba share lagi Pak ya. Ya silahkan. Jadi mungkin biar bisa lebih di ini jadi Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan ada keluhan-keluhan terkait dengan perpustakaan yang sudah jadi bisa ke nomor 0812 29 76 5166 seperti itu. Nah mungkin kalau memang masih belum ada apa solusi mohon di up lagi ya Bapak-Ibu karena memang yang apa bertanya cukup banyak terus admin kami itu cuma ada beberapa orang jadi mungkin tolong sering di up lagi kalau belum selesai belum tersolusikan seperti itu kayak tadi dari Mantem Manggung ini nanti saya coba langsung follow up untuk Bu Agnes seperti itu jadi silahkan nanti ya ke sini nomornya silahkan dicatat atau mau ada pertanyaan lebih lanjut monggo langsung WA ke nomor berikut begitu Mas Saiful baik terima kasih banyak Pak Ari mohon maaf karena waktunya sangat terbatas Bapak-Ibu sahabat webinar yang berbahagia kami dari Mitikuru juga mohon maaf karena waktunya terbatas namun bagi yang ingin bertanya silahkan langsung melalui nomor kontak yang sudah diberikan oleh Pak Ari tadi nah terima kasih kepada para narasumber sekarang hal-hal yang sering ditunggu biasanya oleh para peserta webinar silahkan dicatat ini adalah link sertifikat yang bisa diakses sebagai peserta yang diakses oleh seluruh peserta silahkan isi formnya kemudian nanti sertifikat akan dikirim secara otomatis ke email yang telah Bapak-Ibu tuliskan di form tersebut karena itu pastikan email Bapak-Ibu itu benar dan link ini akan ditutup secara otomatis pukul 3 sore nanti waktu Indonesia Barat karena itu saya menyarankan segera diisi sekarang saja khawatir nanti kalau terlambat nanti tidak bisa dibuka dan saya tidak bisa membantu begitu ya Bapak-Ibu kemudian juga silahkan di screenshot agar tidak hilang dan tidak lupa dan apabila Bapak-Ibu masih lupa maka silahkan buka saja di YouTube channel YouTube Media Guru Indonesia nanti di sana Bapak-Ibu bisa memutar ulang webinar kali ini selain mendapatkan ilmu juga Bapak-Ibu bisa menemukan apa namanya link sertifikat ini demikian dari saya terima kasih kepada seluruh sahabat webinar yang telah bersedia mengikuti webinar berpartisipasi aktif dan juga kepada para narasumber tentunya yang luar biasa bagi yang ingin bertanya masih ada pertanyaan silahkan langsung hubungi nomor kontak yang telah diberikan oleh Pak Ari Gustanto tadi demikian dari saya saya mohon maaf kurang lebihnya marilah kita tutup terlebih dahulu acara ini dengan pembacaan hamdallah secara bersama-sama Alhamdulillah Rabbin Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.